Hai teman-teman di video tanaman Kali ini kita akan sharing Tentang bagaimana cara menanam Anggrek ekor tupai Atau nama latinnya adalah Rinocastilis retusa ya teman-teman Video ini saya rekam Kira-kira 1 bulan Jadi dari pertama tanam sampai akarnya jalan Jadi bagaimana caranya Medianya apa Teman-teman terus saksikan Videonya sampai habis ya Untuk bunganya Kalau teman-teman belum tahu Ini adalah bunga dari Anggrek ekor tupai ini ya teman-teman Dia menjuntai ke bawah dengan warna pink Seperti itu Jadi saksikan terus videonya sampai habis Ya media tanam yang pertama adalah Saya pakai disini sabut kelapa ya teman-teman Sabut kelapa yang sudah ditumbuk Dan diolah ya Kalau teman-teman tidak tahu caranya Tinggal ditumbuk saja direndam Kemudian ditumbuk pakai palu Untuk sabut kelapa tumbuk ini teman-teman bisa ganti Dengan akar kadaka atau mos hitam Atau spagnum moss Atau moss putih ya Gak apa-apa bisa dipakai semuanya Jadi tidak harus terpaku Pada sabut kelapa ini Ini yang pertama Kemudian Yang kedua adalah Papan atau kayu ya teman-teman Karena kita akan tempel Jadi kali ini Anggrek kertubanya Selain akan kita tempel di Papan Seperti ini Nanti juga akan kita tempel di kayu dan pot ya teman-teman Jadi teman-teman Saksikan terus videonya Sampai habis ya Ya Selain di kayu tadi Nanti akan kita tempel di sini ya teman-teman Di sini Ini tuh Saya taruh di dalam pot Sebenarnya potnya terbuat dari Ini Aqua Gak terlalu bagus Tapi ya yang penting fungsinya Nanti bisa berdiri dan Bisa ditempel di sini ya teman-teman Ya yang selanjutnya akan kita tempel di kayu Jadi kalau misalkan teman-teman Ah saya mau tempel di kayu Jadi nanti juga akan kita tempel di kayu Jadi terus saksikan videonya sampai habis ya Ya teman-teman Langsung saja kita mulai ya Siapkan papan Kemudian Anggrek yang mau kita tempel Jadi tempelnya Sesuaikan dengan posisi Dia tumbuh di pohon pada awalnya ya Seperti ini nah Jadi teman-teman Posisikan seperti ini Jadi kita akan tanam Satu papan itu Kira-kira 4 sampai dengan 5 tanaman ya Karena Kecil-kecil untuk tanam ini Saya akan jejarkan ya teman-teman Jangan bertumpukan seperti ini Jadi kalau bisa jejarkan Karena kalau bertumpukan itu Biasanya Salah satunya nanti Pertumbuhannya kurang bagus Karena Kehalangan cahaya Kemudian Terlalu berhimpit Kehalangan angin Dan segala macam Jadi bagaimana caranya Tinggal seperti ini saja Teman-teman tempel seperti ini Kemudian siapkan Sabut kelapa Terus di Taruh di akarnya ya Sebagian saja ya teman-teman Kalau Anggrek ekor pandai Seperti ini Sebagian akarnya Di Apa namanya Ditaruh Atau diletakkan di dalam media Sebagian lagi di luar Karena biasanya Yang akan cepat tumbuh itu Akar yang ada di luar Tapi Akar yang ada di dalam pun Itu membantu Kayak penyerapan nutrisi Karena dia akan Menempel pada media tanam Yang basah Seperti itu Sehingga nanti Akarnya itu Akan mudah jalan Seperti itu Nah Teman-teman tinggal ikat saja Pakai benang Kemudian yang kedua Lagi tambahin Seperti ini Lihat Ini agak susah ya teman-teman Karena Ya Tahu sendiri kan Sampil merekam Nih Seperti ini Kemudian teman-teman Tinggal Tambahin lagi media tanamnya Seperti ini Oke Jatuh Oke Ini Lihat teman-teman Jadi Jangan sampai Bertumpukan Harus Kalau bisa bersebelahan Gitu ya Biar nanti Pas digantungnya itu Dia Tidak ada yang ketutupan Dari cahaya Seperti itu ya teman-teman Ini yang kedua nih Selanjutnya Yang ketiga Ini Tinggal diikat lagi Seperti tadi ya teman-teman Nah Ini Udah 3 1 2 3 Seperti ini Jadinya ya teman-teman Jadi Ikatnya pakai benang ya teman-teman Kalau teman-teman Mau pakai tali Selain benang juga Gak apa-apa Pastikan saja talinya kuat Satunya Tambahin lagi di ujung sana Tinggal diikat aja Ya kenapa 4 bang Karena Jumlahnya banyak Kalau misalkan Satu-satu Nanti makan Media tanam Makan kayu juga Jadi kalau seperti ini Jadi hemat juga Lebih hemat juga Tempat Kira-kira jadinya seperti ini Oke Bentar Saya gantung dulu Jadi Teman-teman bisa gantung dia Posisinya seperti ini Kelihatan gak Gak kelihatan ya Bentar Nah Seperti ini Ini masih jelek ya Karena Akarnya belum jalan Tanamannya juga masih agak layu Jadi kalau sudah segar Dia bagus Oke teman-teman Selanjutnya Akan kita tempel Di kayu ya Ya ini Yang saya tempel Di pot Yang ada kayunya Tadi ya teman-teman Jadi teman-teman Tinggal Ikat saja Dia seperti ini Oke Pokoknya Seperti inilah Nah jadinya Kalau misalkan Teman-teman Mau tanam dia di kayu Di pot Seperti ini Ya seperti inilah Kira-kira jadinya Teman-teman ya Mantap Oke Selesai ini Ya selanjutnya Ini yang ditempel Di kayu Jadi teman-teman Selain bisa digantung Tadi Kemudian ditempel Di kayu Ditaruh di dalam pot Kemudian bisa juga Teman-teman langsung Tempel di kayu Seperti ini ya teman-teman Jadi banyak Pilihannya Kalau misalkan teman-teman Beli anggrek Ekor panda ini Nah ini Yang tadi Sudah kita tempel Di papan ya Semuanya Hampir semuanya Saya tempel di papan Sebenarnya teman-teman Sisanya tadi Saya tempel di kayu Kemudian saya tempel Di pot tadi Jadi bagaimana Perkembangannya Sampai akarnya jalan ya teman-teman Terus saksikan videonya Sampai habis Nah jadi perawatannya Bagaimana ya teman-teman Jadi selama Akarnya belum jalan Itu Kalau bisa teman-teman Siramnya rajin ya Jadi kalau saya Ini biasanya Saya siram dua kali Sehari ya Atau minimal Satu kali lah Misalkan teman-teman Tidak sempat sorenya Tapi bagusnya sih Dua kali Pagi dan sore ya teman-teman Biar akarnya itu Cepat jalan Seperti itu Siramnya teman-teman Sebaiknya kalau yang digantung Sini pakai sprayer Kalau pakai gayung Susah Pakai semprotan Mau semprotan yang besar Yang kecil Sebaiknya pakai semprotan Tapi kalau tidak ada Sudah terpaksa pakai gayung Gak apa-apa Tapi ya itulah Nanti airnya banyak yang terbuang Sia-sia akan sayang Jadi tinggal diseprot Seperti ini saja ya teman-teman Kalau anggrek ini tuh Tidak membutuhkan waktu yang lama Sebenarnya untuk Akarnya jalan atau adaptasi Dia satu bulanan lah Udah bisa adaptasi Udah jalan Udah seger nih Teman-teman bisa lihat nih Ini usianya Itu kira-kira Dua minggu Atau tiga minggu ya teman-teman Sudah seperti ini Dan ini saya letakkan Di bawah naungan ya teman-teman Jadi dia hanya terkena Sinar matahari Pagi saja Seperti itu Kira-kira jam 7 Sampai dengan jam 10 Ini dia Dan akarnya Sekarang udah jalan ya teman-teman Bisa lihat nih Banyak akar baru keluar Ini satu Mana lagi Ini nih Jadi Nih dia biasanya Keluar akar barunya Di akar-akar yang tidak ketutupan Atau di Apa ya Di Apa namanya itu Nah ini nih Banyak nih Akarnya Udah mulai keluar nih Ini usia Kira-kira 1 bulannya nih Teman-teman ya Dan 100% hidup Tidak ada yang mati Tidak ada yang busuk Teman-teman bisa lihat semuanya Lihat Nih Nanti saya akan lihat nih Akarnya juga udah Mulai banyak lagi Seperti ini nih Ini juga Akarnya Sudah lumayan banyak Ini juga Nanti juga Kita akan lihat yang di pohon Tadi ya teman-teman Kira-kira akarnya juga Seramai ini Tidak jalannya Ini juga udah Segar-segar Tanamannya Ya ini yang di pohon nih teman-teman Akarnya juga sudah mulai jalan nih Yang di luar Biasanya yang di luar media tanam Itu cepat jalannya Lihat nih Ini juga Yang di atas juga udah pada jalan nih Teman-teman bisa lihat gak ya Tuh Saya zoom Karena tinggi ya Jadi tidak ada tanggal Seperti ini Nah Seperti itu ya teman-teman ya Ini yang di pohon tadi Udah seger Akarnya juga udah beberapa Yang jalan nih teman-teman Nih Mantap lah pokoknya ya Ini akarnya lagi Udah Jalan Jadi ini tuh mudah ya teman-teman Ini tuh yang udah Oh ya ini yang udah lama ya teman-teman Ini cuma saya tumpuk doang Enggak Saya apa-apain Dia hidup Tapi memang ada media tanamnya sedikit Akar-akar-akar disitu Dan Saya rajin siram dia Ini tuh kepanasan dia Jadi daunnya agak jelek Kalau misalkan Cahayanya pas kayak tadi Daunnya hijau seger ya teman-teman Ini Saya kemarin tuh letaknya Agar kepanasan ini Udah saya pindahin Kira-kira seperti ini Akarnya tuh Jalannya tuh Nanti seperti ini Menggila Kalau ini Pokoknya ini cocok sekali Untuk kalian yang pemula Yang baru mau belajar Tanam anggrek ya teman-teman Lihat Akarnya tuh Teman-teman bisa lihatlah sendiri tuh Tuh Ada yang busuk sih sebenarnya Tapi ini tuh Dia Nanti akar Apa Akar lamanya busuk Keluar akar baru Seperti itu ya teman-teman Mantap Ya teman-teman Mungkin cukup Setiaan ya video Kita kali ini Belum bisa pamer bunga Anggrek ekor tupanya Tadi saya nyebutnya Anggrek ekor pandai ya Anggrek ekor tupai Maksud saya Jadi Kali ini saya Mau menghadirkan ini Bunga dari anggrek mentangai Jadi cukup sekian ya teman-teman Video kita kali ini Semoga videonya Bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai disini Sampai berjumpa di video selanjutnya Bye-bye Selamat berkebun Daaah Terima kasih sudah menonton